Wah, makasih ya mbak, Enyeng udah dikasih makan. Iya, sama-sama Pak Enyeng, terima kasih banyak udah mampir ke warung saya. Jangan lupa ya, kalau teman istri pola dimampir ke warung saya. Loh, itu kan Pak Enyeng. Waduh, si Enyeng curang banget nih. Masa makan kagak ngajak-ngajak. Pak Enyeng, mau kemana? Enyeng mau jalan-jalan nih, kenyang abis makan. Payah nih si Enyeng, makan kagak ngajak-ngajak mpok. Abis Poipe sama Unyil, makanannya makanan Meksiko melulu. Aduh, gak biasa ini. Iya, namanya juga lagi jalan-jalan, Pak. Kita kan harus nyobain, Pak. Yuhuu, apa kabar hari ini? Eh, Unyil mau berbagi cerita nih. Masih dari Meksiko. Kali ini, Unyil mau mengintip yang khas dari negeri telenovela. Oke deh, kita bahas dulu soal makanan tradisionalnya ya. Yap, Meksiko. Terkenal sekali dengan tortilla. Ini adalah menu utama orang-orang Meksiko, teman. Roti pipi serba guna dengan tebal kira-kira 5 mm ini biasanya disandingkan dengan daging yang merupakan bahan utama untuk membuat tachos, burritos, dan cilak wiles. Tortilla termasuk jenis makanan kuno yang sudah ada sekitar 10 ribu tahun sebelum masehi. Dalam legenda suku Maya, dulunya tortilla dibuat oleh petani yang ingin mempersembahkan makanan untuk raja. Asal mula namanya juga unik loh, yaitu teks kali yang kemudian diubah oleh orang-orang Spanyol menjadi tortilla yang berarti kue tipis. Berdasarkan bahan dasarnya ada dua jenis tortilla, yaitu tortilla jagung dan tortilla gandum. Nah, untuk membuat tortilla jagung, tepung jagung menjadi bahan utamanya. Jagung diolah dengan cara yang berbeda. Proses ini dikenal dengan nixtamalization, yaitu memproses biji jagung dengan direndam dalam larutan alkalin. Larutan alkalin adalah air dengan kandungan kimia tertentu yang bersifat basah atau pH di atas tujuh. Nah, kalau diproduksi tortilla, biasanya larutan lemon berfungsi untuk menghilangkan kulitnya. Oh iya, karena kebutuhan tortilla sangat tinggi, di Meksiko banyak sekali industri rumahan yang membuat tortilla dalam skala besar. Nah, kalau toko khusus tortilla basah ini hanya buka pagi hari saja teman. Di sini tortilla dijual hangat-hangat. Waduh, pas banget nih buat sarapan. Eh, unyil jadi lapar deh. Ini dia makanan tradisional Meksiko. Tortilla yang dibuat dengan tangan. Tortilla tradisional ini cuma ada di desa-desa kecil saja loh. Prosesnya sih hampir sama dengan tortilla pabrikan. Jagung direndam, lalu dihaluskan menggunakan batu penghalus khas Meksiko. Setelah halus, kemudian diproses hingga menjadi adonan tepung. Nah, setelah itu baru deh adonan diratakan menggunakan alat atau tangan. Adonan diletakkan di atas wajan dan dimasak secara singkat di kedua sisinya. Hmm, ternyata dua sisi tortilla ini ada sebutannya loh. Ya, itu cara dan lomo. Cara adalah sisi untuk meletakkan berbagai bahan tambahan seperti daging. Sedangkan lomo adalah bagian dengan bercak coklat bundar terbakar. Selain rasanya enak, tortilla juga mengandung nilai gizi yang baik loh. Tortilla kaya akan serat, kalsium, zat besi, magnesium, serta vitamin B6 yang merupakan nutrisi penting bagi kulit, tulang, darah, dan sistem saraf pusat. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Oh iya, perlu diingat lagi nih, tortilla sebaiknya dimakan ketika masih hangat ya. Soalnya ketika sudah dingin, tortilla biasanya akan terasa kasar dan kenyal. Jadi, langsung yuk ikutku nyil ijib-ijib nih. Eh, nyil, ini keripik singkong ya. Enak banget ini nyil, temen banget dah ini. Iya po Ipeh, ini bukan keripik singkong, tapi tortilla yang dijadiin keripik po. Udah yuk po, mendingan kita cobain aja. Ini khas dari Meksiko semua nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.